Seruan untuk tidak keluar rumah merayakan malam pergantian tahun yang diberlakukan sejumlah daerah ternyata tidak berlaku di Banjarmasin. Wali kota Ibnusina mempersilahkan warganya merayakan malam pergantian tahun baru asalkan dapat menjaga suasana aman serta melakukan kegiatan positif. Wali kota Banjarmasin Ibnusina mempersilahkan warganya yang ingin merayakan malam pergantian tahun di luar rumah. Di Banjarmasin biasanya perayaan malam tahun baru terpusat di perempatan Jalan Lampung Makurat serta siring PR Tendean. Namun wali kota berharap masyarakat yang merayakan malam tahun baru di luar rumah dapat menjaga ketertiban, keamanan serta kenyamanan lingkungan dan menghindari kegiatan negatif yang bisa menimbulkan pertikaian. Itu larangan dari himbawan dari para alim ulama termasuk juga orang-orang masyarakat. Kalau saya tidak menyerukan secara langsung, silakan saja kepada masing-masing. Kalau himbar suasana nyaman di rumah, silakan di rumah saja. Kalau misalnya ingin menikmati suasana kota, ya kita persilahkan saja. Intinya tidak ada acara khusus. Himbawan saya jaga keselamatan diri masing-masing. Kemudian pastikan bahwa tidak ada provokasi, tidak ada terjadi perkelahian. Nikmati saja suasana ini dengan sebaik-baik. Sebelumnya ramai di media sosial terkait larangan keluar rumah di malam tahun baru yang diberlakukan di sejumlah daerah. Hal itu untuk menghindari kegiatan negatif yang justru bisa menimbulkan pertikaian dan perpecahan di masyarakat. Terlebih lagi saat ini Indonesia tengah berduka pasca terjadinya tsunami di Banten dan Lampung dengan korban meninggal dunia sebanyak 373 jiwa, serta seribu lebih luka-luka. Dari Banjarmasin, Suhardian, Ainus melaporkan.